kemudian di dalam sebuah syarat itu pasti ada pengecualian ketika kita tidak mampu untuk melaksanakannya karena kan sebaik mana Allah Ta'ala telah firman melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW tidak ada satu orang pun Bani Adam yang melakukan suatu kebaikan pada hari tanggal 10 itu lebih Allah cintai melebih daripada ehraquddam jadi menumpahkan darah hewan kurban sehingga dari situlah kemudian Imam Ibn Abbas, Sayin Abdullah Ibn Abbas sahabat Nabi sekaligus misalnya Nabi beliau berpendapat boleh kita itu kalau tidak mampu dengan untak, tidak mampu dengan sapi tidak mampu dengan kambing ya mampunya dengan apa saja tidak apa-apa misalnya dengan ayam dengan itik jadi paling tidak kalau tidak mampu pakai kambing ya pakai itik dulu pakai ayam dulu atau pakai angsa dulu nah jadi silahkan nah itu Alhamdulillah ada madhab Ibn Abbas daripada sama sekali enggak nah tapi hendaknya jangan sampai kita itu memaksakan diri dalam sebuah kebaikan karena Allah Ta'ala ala firman la'i kalifullahu nafsan illa usaha jadi seperti haji umroh utang haji umroh arisan itu kan sama-sama seperti utang gak usah memaksakan diri kamu mampu laksanakan gak mampu kau selaksanakan dan tetap saja yang mampu sama yang gak mampu sama-sama punya keutamaan bisa sama seperti kemampuan orang yang mampu itu jadi seperti saya ajarkan pada pengajian yang lalu bahwasannya niat itu adalah karunia Allah yang sama untuk semua saya gak mampu bikin masjid seperti ini tapi saya berniat kalau saya mempunyai kemampuan untuk bisa bikin masjid seperti ini saya bikin masjid seperti ini bahkan lebih lebih apa lebih megah saya niat seperti itu maka saya sudah termasuk orang yang membawa masjid mudah kan jadi itu artinya jadi usahakan jangan sampai hutang jangan masakan diri apalagi sampai bukannya hutang malah mencuri nuri kambing karena ingin korban jadi itu mencampur adukan antara ketaatan dengan kemahsyiatan itu gak diterima oleh Allah Ta'ala jadi harus murnikan Allah Ta'ala jadi jangan sampai ada sesuatu yang disitu ada dilarang sama seperti umrah haji wajib tapi pakai uang haram itu yang semacam itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala jadi harus pakai uang yang halal